Intro Anda kembali lagi dalam WB Waktu Indonesia Bertanda Nah ini mungkin penonton yang ada di studio Juga yang ada di rumah masih bertanya-tanya Ca Sebenernya arti dari kejujuran itu apa? Definisinya itu apa sih Ca? Baik Saya membawa sebuah buku yang berat Bawahnya berat Jadi begini Saya awali dengan jujur Jujur itu kata sifat Bukan kata saya Jadi jujur itu adalah sifat seseorang Sifat itu siapa ya? Sifat siapa? Seseorang sifat itu Sifat siapa? Namanya di... Bisa Fatima Fatmawati Oh kata sifat 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 mau pergi kemana pak? Ya terserah sifat saya kan bukan sifat Saya si tong Jadi jujur adalah sifat seseorang yang selalu bertindak dan berucap seperti kejadian yang sebenarnya atau sesungguhnya tanpa dibuat-buat sesuai dengan fakta Gimana gimana tadi? Mohon pak kita agak gak denger bisa diulangi lagi Sifat, kata sifat berasal... Ini bapak ketahuan ngarang nih pak Kalau paham itu bisa menjelaskan lagi Bedakan mikir sama ngarang Butuh waktu Tadi saya ngarang Makanya sekarang mikir karena disuruh ngulang Karena kan yang pertama tadi saya nyebutnya ngarang Disuruh ngulang Jadi mikir Jadi pertama definisinya jujur itu adalah ketika sifat atau seseorang itu mengucapkan, melakukan sesuatu seperti apa adanya kejadian sesungguhnya tanpa dibuat-buat Benar Yang paling berat itu ketika kita punya masalah bahwa kita tidak jujur Jujur dan tidak jujur ini adalah sifat yang ada sejak manusia ada Banyak sekali cerita rakyat atau legenda atau apapun itu yang menggambarkan jujur dan tidak jujur Bagaimana orang kalau tidak jujur, apa untungnya kita jujur, itu sangat relevan kalau kita gunakan di zaman sekarang Saya berkisah tentang Pinugio Ada seorang putri salju Pak Pinugio gak ada putri salju pak Pinugio mana ada putri salju Sabar, sabar Sabar apanya? Sabar Gak ada hubungannya Pinugio mas putri salju Makanya sabar Ini putri salju pakai rokok transparan ya Ini putri salju dikilingi oleh tujuh kurcaji Pak Pinugio, bapak ngerti Pinugio gak pak? Sabar, sabar Sabar ya Ini kembar kurcaji popot kembang pak Kenapa dikali tujuh sih ca? Saya gambar satu aja ini udah kesulitan udah masak tujuh kali, udah kali yang tujuh ada tujuh kurcaji Iya Nah Terus hubungannya sama Pinugio Pinugio nya mana? Sabar, sabar Ini putri salju Oke Sedang berkumpul dengan tujuh kurcaji di sebuah taman yang indah Dan si putri salju membawa sebuah buku Buku cerita tentang Pinugio Muter-muternya jauh amat pak Berceritalah putri salju kepada tujuh kurcaji itu tentang Pinugio Iya Boleh kita hapus ya Ini Pinugio nih, boleh-boleh Ceritanya berawal dari sebuah desa Desanya mana ca? Desa apa itu bulat pak Zaman dulu desa itu bulat-bulat Pak, peta desa itu paling gak ada muter-muternya gini loh pak Ada jalannya Iya, jalannya pak Ya kita anulir lah desanya Ya Ini denah desanya Iya Di sini, desa ini dilalui oleh sebuah sungai Ada sawah Ya Ada orang jumur sarung Sarung kan kotak-kotak juga Iya Jadi kayak martabak tawari Iya, jadi lapar saya Di desa ini hiduplah seorang paman Pak, pak Eh Katanya di sebuah desa Masa cuma ada seorang Ya satu desa kan gak mungkin seorang pak Banyak orang itu Masa seorang doang di satu desa Desa kan perkumpulan orang banyak pak Jadi sebuah desa Banyak isinya biasanya ca Di desa itu hiduplah banyak paman Ya digambar dong pak Kosong Gak ada penduduknya Diceritain juga dong Biar gak sirik Gak ada penduduknya Masa satu doang diceritainya Nah Ada banyak paman Balai desanya mana? Balai desa gak ada Kantor kelurahan gak ada Banyak permintaan ya ca Desa apaan itu? Hah? Itu bisa pamit gak sih? Susah amat permintaannya Pokoknya kalau paman itu pasti gini Paman ini adalah seorang pengrajin kusen Kusen? Kusen Emang bikin pintu? Ya memang dia berkutar dengan kayu Ini kusen Nah kalau ini beda lagi nih Dia pengrajin apa pak? Itu siapa ca? Ini huseen Emang EPG ini huseen Huseen itu siapa pak? Iya Huseen itu siapa? Tinggal di desa itu Katanya banyak Huseen boleh dong Tinggal di situ Pinokionya mana pinokion? Pinokionya mana Nah ini suatu saat ketika Paman pengrajin kusen ini Membuat Sebuah pintu Tanpa diduga Tanpa dinyana Suatu malam Pintu itu ada yang ngetok Tok 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 Nah Tidak dibuka Loh kok gak dibuka? Loang pintunya kan masih belum dipasang Sisa dari kayu-kayu itu dibikinlah sebuah boneka oleh Paman Pepito ini Pepito Apa sih namanya? Gebeto 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 Kok Pepito? Taunya GBK tuh Oh Paman Pepito bukan mengrajin kusen Mengrajin apa? Pak Pepito ini yang bikin ini Taman bunga-bunga gitu Lupa Gebeto 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 Membuat sebuah boneka Yang sangat lucu Dengan topinya yang tinggi Ya ini boneka ini sangat lucu Boneka ini laki-laki Diberi nama Pinocchio Kok dikasih nama Pinocchio pak? Kok dikasih nama Pinocchio? Karena kalau dikasih nama Pinobari Dia jadi petinju Alkisah Di suatu malam terjadilah keajaiban Ini Alkisah, Kak Enggak, kisah ini Oh, kisah ini Cerita dari Putri Salju tadi Oh, iya Suatu malam terjadilah keajaiban Ketika Terjadi gerana bulan Siang apa malam tuh, Pak? Malam Bulan kok Kalau siang tuh gerana matahari Sabar, sabar Ini kadang-kadang ngeselin bulan Jadi Pinocchio ini Boneka tapi dia bisa ngomong Kayak orang lah Kayak boneka Tapi bisa ngomong Ya kan kayak orang berarti bisa ngomong Orang pasti bisa ngomong Ini kayak boneka Tapi bisa ngomong Ketika ditanya Oleh si Paman Gebeto ini Pinocchio Pakai bahasa Indonesia waktu itu, Pak? Iya, masa pakai bahasa Indonesia? Ya kalau sangkuriang Ini pakai bahasa sana? Pinocchio Iya Permes tuh katrowo Artinya apa, Cak? Ternyata Kita perlu tahu Mungkin Gak semuanya mengerti Artinya apa, Cak? Permes tuh katrowo Aku bisa minta tolong Oh Permes tuh Permisi Permes tuh katrowo Minta tolong Aku bisa minta tolong Terus Pinocchio jawab apa, Cak? Oh, tuk-tuk Apa itu artinya? Boleh, boleh Perwento, Kak Proto Minta tolong apa, Pamanku? Pinocchio jawab apa, Cak? Loh, minta Jadi yang nanya Minta tolong apa, Pamanku? Iya Tukono Wah, sebenarnya Pinocchio tinggal di Jawa mungkin, Cak Wah Bisa tukono Tukono Oh, tukono Tukono Kira-kira Kira-kira Loh, Roh, Roh, Yoh Saya tahu artinya Apa? Belihin ya Kira-kira dua Roti 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 Ini gue suruh beli roti dua Roti oloro Diberi uang Tukoroti 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 Atau gunungnya tinggal balik aja Atau gunungnya tinggal balik aja Di jalanan jauh Sampai di tuku itu Pinocchio menyerahkan ruangnya mendapat Dua buah roti Ini saya hapus dulu ya Nanti rotinya mau taruh di mana Ini yang gak penting ini di hapus Dua roti Desanya hilang dong, Pak Entah pulang kemana dia, Pak? Dia pulang kemana desanya hilang Enggak, nanti pamannya yang nyusul Dia gak harus pulang Desanya hilang Diberilah dua roti Itu roti yang mau buat agor sih, Pak Roto Roti Basa soalnya roti Roto Karena perjalanan yang jauh Rasa apa itu, Pak? Itu rasa apa? Rasa apa? Oh, iya Ini coklat, Pak Ini coklat, Pak Yang satunya? Yang satu strobero Lahannya strobero Bawa ke sana Karena perjalanan jauh Pinocchio merasa lapar Dimakanlah salah satu roti itu Yang coklat separuh Yang stroberi separuh Kok gak langsung sekalian, Pak? Iya Diapkan senengnya stroberi awalnya, kan? Terus dia Pak gigit pertama Keliru yang coklat Terus dia Pak gigit pertama, keliru yang coklat Terus dia lanjut Aduh yang coklat makanya itu disebut dimakan salah satu dimakan dimakan salah satu dimakan salah satu setelah tenaganya makan dia kuat jalanlah pulang ketemu paman mana rotenyo itu loh mana rotinya masa Pinocchio Jombia ikilo ya terserah dia aja yang ikuti ngomongan dia pamannya terkejut karena dia disuruh membeli roti dua tapi ternyata tinggal dua memang tapi tinggal separuh-separuh marahlah pamannya kenapa bisa sampai terjadi koyongono Pinocchio takut dimarahi akhirnya dia mencari akal paman mohon maaf tadi menyebrangi sungai saya jatuh rotinya yang separuh kecemplung sungai roti itu kalau dicemplungin air kan jadi ilang ya gampang putus kan ya alasannya gitu tapi tahu nggak tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang 2 mili kecil dong mili dikit pak dikit 2 mili dikit dikit 2 mili dikit nggak kelihatan pak kalau 2 mili pak nggak kelihatan 2 cm sama lumayan tapi dan pampanya tahu Pinocchio jengono kue lombo gitu ya pak pak kamu goro jepang pak kok jadi jepang kamu goro kamu bohong goro 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 itu bohong kamu goro goro buat dari kayu dan saya berjanji ketika membuatnya kalau kamu berbohong hidungmu bertambah panjang katakan yang sejujurnya akhirnya jujur iya tapi kan sudah terlanjur panjang sejak saat itu Pinocchio takut berbohong karena hidungnya sudah 6 meter itu jaraknya gimana intinya apa pak intinya kalau beli roti jangan dimakan kalau itu titipan luar biasa sekali ini sangat bermanfaat ini memotivasi semua orang untuk kalau beli roti jangan dimakan kalau titipan orang luar biasa sekali ya tepuk tangan untuk calon masih berbicara masalah kejujuran jujur iya iya jujur pusing nah ketika berbicara masalah kejujuran kita akan kehadiran seorang bintang tamu tadi itu ekspresi terkejut sudah sudah berusaha nahan gak nah nah bintang tamu yang akan datang ini akan berbicara masalah kejujuran kira-kira siapakah bintang tamu kita pada hari ini makanya jangan kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia berkanda udah lah bar udah lah di Minajabar yang waras ngalah nah makanya saya ngalah ha 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 pi 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 Ja niолод